halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel soulmate 8 9 10 dalam pembacaan kartu tarot tentang asmara karir dan keuangan zodiac leo di bulan april 2021 ayo saya shovel dulu kartunya seperti apa asmara kalian semara karir dan keuangan zodiac leo di bulan april aduh hujannya deras sekali ya semara karir dan keuangan zodiac leo di bulan april 2021 ini pembacaan umum ya jadi jika ini tidak resonate berarti bukan untuk anda ya mungkin untuk leo leo yang lain oke disini yang pertama ada the high priestess 4 of wands 4 of wands 4 of wands the tower 6 of sword the war 10 of wands 7 of pentacles queen of sword oke oke saya artikan satu-satu ya untuk asmara dulu ya beberapa dari kalian mungkin ada yang menyembunyikan sesuatu ya seperti rahasia atau kalian sedang menarik diri dari hubungan karena ada sesuatu yang perlu kalian sembunyikan dari pesanan kalian ya mungkin kalian sebenarnya kalian ingin menyusun rencana untuk sebuah pernikahan atau pertunangan ya atau kamu sedang ingin mewujudkan tujuan ya yang sudah kamu rencanakan bersama pasangan kalian tapi kalian masih sementara kalian belum mau mengungkapkan itu ya kalian masih mempelajari situasi dan apa ya mempersiapkan dulu diri kalian untuk mengungkapkan hal ini kepada pasangan kalian mungkin beberapa dari kalian ya mungkin lagi break ya ada sesuatu yang terjadi kepada kalian yang membuat kalian harus menarik diri dari hubungan ini beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami masa-masa sulit dalam hubungan yang membuat kalian harus berpisah untuk sementara namun perpisahan ini ya meninggalkan luka yang cukup dalam kepada kalian tetapi ini bukan berarti akhir dari segalanya ya karena jika kalian ingin bangkit kembali untuk merajut cinta kalian lagi saya rasa ini adalah kesempatan untuk merubah ya untuk merubah suasana ya menjadi menciptakan suasana baru ya dengan sikap-sikap yang baru ya untuk menuju ke hubungan yang lebih baik lagi dan beberapa dari kalian mungkin sedang mengalami patah hati ya yang membuat kalian harus move on melupakan ya melupakan sejenak pikiran-pikiran yang negatif atau hal-hal negatif yang menyakiti ya menyakitkan hati ya cobalah bergerak dari situasi anda saat ini untuk mencari suasana baru di luar ya siapa tahu dengan begitu kalian akan menemukan suasana yang menyenangkan ya beberapa dari kalian akan menemukan hal baru ya yang membuat kalian akhirnya menerima ya menerima kenyataan bahwa ini memang sudah harus terjadi ya dalam hubungan semara mungkin kalian harus berusaha merelakan beberapa dari kalian dan beberapa dari kalian juga ada yang merasa terbebani ya karena mungkin kamu sudah berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan namun nyatanya yang kalian dapatkan dari pasangan kalian itu justru sebaliknya tidak sesuai dengan harapan karena ini yang membuat kalian merasa berat ya berat untuk melanjutkan hubungan ini ya mungkin kamu atau pasangan kalian yang ingin lebih ya menuntut lebih ya dan tidak mensyukuri apa yang sudah mereka punya sudah kalian punya ya tidak mensyukuri dengan orang yang ada di samping kalian ya orang yang selalu ada di sisi kalian ya cobalah untuk menatap lebih dalam lagi ya tentang hubungan ini ya jangan sampai hanya karena kalian tidak berharap yang lebih sehingga kalian harus kehilangan apa yang sebenarnya sudah baik kepada kalian selama ini ya beberapa dari kalian mungkin kalian terlalu bergantung kepada pasangan ya mungkin kalian terlalu menggantungkan harapan kepada pasangan sehingga ketika dia mengecewakan kamu ya kamu akhirnya merasa sangat kamu sudah merasa lelah ya kamu sudah cukup sabar mengikuti keinginan pasangan namun yang kamu dapatkan dari dia justru dia menganggap kamu seperti dia tidak menghargai kamu gitu ya akhirnya kamu memilih untuk pasrakan saja hubungan ini kepada yang maha kuasa apapun yang terjadi ya kamu ikuti saja ya saya melihat disini kamu beberapa dari kalian sedang pasrah kepada yang maha kuasa saja daripada memaksakan oke kita cari lagi keuangan ya untuk keuangan leo semula disini ya beberapa dari kalian ya merasa sudah cukup bekerja keras ya kalian sudah cukup bekerja keras untuk mencapai apa yang kalian inginkan dan saya lihat disini beberapa dari kalian mungkin merasa kecewa ya dengan perjuangan yang mungkin sudah menurut kalian ini sudah sangat maksimal ya namun hasil yang kalian dapatkan masih belum sesuai ini yang membuat kalian merasa kecewa dan memilih untuk mengakhiri pekerjaan ini ya untuk berpindah ke pekerjaan yang lebih baik ya sebelum kalian mengambil keputusan itu cobalah untuk introveksi dulu ya introveksi ya memperbaiki cara kerja kalian jangan lupa juga berdoa kepada yang maha kuasa karena terkadang kita memang walaupun kita sudah maksimal dalam pekerja namun hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai itu berarti belum berjeki kita jadi sebaiknya syukuri saja apa yang ada ya lebih baik kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan mungkin itu sudah untuk saat ini itulah yang terbaik untuk kita dapatkan ya dan seharusnya yang seharusnya kita syukuri ya saya rasa di sini kalian harus tetap kuat kuat jangan pesimis ya tetaplah bekerja keras karena setiap kerja keras kita tetap akan membawa hasil yang baik pada waktu yang tepat ya jangan lupa selalu bersyukur ya syukuri hari ini syukuri apapun yang kalian punya saat ini syukuri rezeki yang kalian dapat walaupun sedikit tetapi selalu ada daripada kita mengharapkan lebih tetapi akhirnya kita kecewa ya kita kecewa karena yang kita dapati tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kekecewaan kita yang kita pelihara berlama-lama itu justru membuat kita tidak bersemangat untuk bekerja padahal kalau kita bersyukur apapun yang kita terima walaupun sedikit kita akan merasa happy-happy aja bahagia kita akan merasa cukup ya dan hidup kita akan berjalan dalam ketenangan dan kebahagiaan oke sampai disitu dulu ya untuk pembacaan asmara karir dan keuangan leo di bulan april 2021 oke semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecuali 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 Terima kasih.